Intro Oke selamat sore semuanya Jumpa lagi bersama saya Stephen Franz Di channel 34 Demon Effects Dan as always Seperti biasa lagi Stephen akan buat video Tapi untuk di kali ini ya Video agak sedikit berbeda Karena biasanya Stephen itu jalan-jalan Kemudian mencari gambar atau merekam video Tapi kali ini Stephen punya video spesial Bersama orang yang spesial juga Kalau biasanya Stephen hanya show off soal street photography Atau cara merekam video Tapi kali ini Stephen bertemu dengan Seseorang yang sudah Malang melintang Tabanting tabaguling Di dunia fotografi Oke Langsung saja kita sapa Selamat Sore Sore Bapak Stephen Franz Stanley Pontolawokang The one and only in Sangihe Walaupun berdarah sedikit manado ya Tapi Stanley lebih fokus atau lebih Apa ya Interes dengan Sangihe Soalnya dari beberapa postingan ya Siapkan cek di sosial media Stanley Pontolawokang lebih tertarik Atau lebih Suka terjun ke hal-hal yang Sangihe Oke Dan Saya hi dulu ke teman-teman Halo semua Halo Channel Stephen Franz Stephen Franz Sertil 34 Demon FX 34 Demon FX Agak susah mau ini Dan mungkin teman-teman bertanya Apa yang akan ditanyakan Ke Rekan-rekan Dulunya Sempat ada rivalitas ya Di antara kita berdua Tapi Kemudian Seiring berjalannya Berputarnya bola Kita berdua sudah Mulai ada apa ya Chemistry Iya chemistry Mulai ada keintiman kembali Lama-lama jatuh cinta Jadi Bukan teman-teman bertanya Apa Maksud Stephen Mengundang Bro Stanley Pontolawokang Untuk di Sedikit tanya-jawab ya Ini bukan podcast Ataupun interview Tapi ini hanya Sekedar Mungkin bisa dibilang Bahasa basi Soal fotografi Tentu saja Karena Stanley Pontolawokang Berupakan seorang fotografer Dan sekarang juga Sudah mulai Agak sedikit tertarik ya Dengan dunia video Nggak juga Tuntutan rohnya sih Dan Eh Berlangsung tanya saja Apa sih alasan Kenapa Kenapa fotografi Kenapa bukan Koreografi Atau Kaligrafi Ballet Ini karena apa ya Eh Fotografi medium yang Kuat Dimana Mungkin Sampai saat ini Belum ada yang bisa Mengalahkan fotografi Seperti Momen itu dibekukan Terus itu bisa dibawa Kemana-mana Dalam bentuk file Foto Sekarang file digital Terus itu bisa dilihat Kapan saja kita mau Jadi Jadi Kakepen Sepertinya belum ada Media yang sekuat Fotografi Sampai Sampai saat ini Bahkan sejak Apa Penetrasi media sosial yang tinggi Itu akhirnya Apa ya Setiap hari kita pasti Posting foto Jauh Jauh sebelum itu Apa Jauh sebelum ada penetrasi digital Memang fotografi Sekuat itu Apalagi saat ini Setiap hal itu Kita bicara Pasti bicara Apa ya Pasti posting foto Mau mengatakan sesuatu Saya ada di suatu tempat ini Pasti posting foto Saya ada dengan seseorang ini Pasti posting foto Dan itu fotografi Sebenarnya Itu sih Jadi fotografi ada di semua Sedih kehidupan sekarang Lebih Bukan lagi mengikuti tren Tapi Fotografi yang membawa tren itu sendiri Jadi bagian dari hidup Sepertinya Sejadi bagian dari hidup Oke Dan Kalau tadi soal Kenapa fotografi Sejak kapan sih Mener Suka atau tertarik Kalau lebih tepatnya Tahun kapan Mulai Agak susah Kalau tahun Tapi sebenarnya Dari keluarga itu Sebenarnya dididik Tentang fotografi Dimana Mulai dikenalkan dengan Foto-foto Masa kecil Kan ada di rumah Ada album-album foto Yang dicetak Kemudian ini Waktu masih kecil Ini opa ini Oma ini Jadi memang ada foto-foto Dalam album yang sudah Sudah dicetak Jadi Dari situ Mulai tertarik Bahwa ini medium yang Foto ini menarik sekali Terang bisa lihat ini Bisa lihat Seseorang Di masa lalu Kan bisa hadir sekarang Jadi Ya Dari kecil sih Tapi Tekunnya mungkin SMP SMA Mulai Ada Beli-beli Apa Apa yang bernama Film Roll film Beli roll film Terus beli Apa Baterai Yang Dua itu Baterai A2 Yang itu Dari situ Tapi mulai foto-foto Jalan foto Tapi kan dulu Susah di sini Susah karena Roll film Harus Dimelalui beberapa Processing Untuk menjadi foto Dan makan waktu Dan biayanya juga Lumayan itu Seperti Sekarang Bimana Pakai HP pun Sangat enteng Sesolat mudah Jadi SMP SMA Mungkin tertarik Memotret Ini lebih ke Apa ya Lebih ke detail Fotografi Lebih ke Taste Kalau Evan Perhatikan ya Biasanya Ada beberapa Postingan dari Bromner Itu Brow Stanley Maksudnya Ada beberapa Postingan yang Lebih ke Hitam putih Sebenarnya Taste Foto dari Interesnya Lebih ke detail Yang mana Sebenarnya Ke warna Momen Atau ke Kalau boleh Dijelaskan Dari Mener Tergantung sih Biasanya Seperti ada Pemakanan Share foto Bencana Dimana Disitu ada mayat Terus ada orang Yang menangis Kadang-kadang Dalam kategori Tertentu Contohnya Kita secara Etis Bisa menampilkan Foto-foto Jenasa Tapi ada Aturannya Contoh Ada kejadian Terus dia berdarah-darah Kalau kita Hitam putihkan Foto itu Itu Efek dari Apa itu Efek dari Darah itu Berkurang Jadi ada Hal-hal yang Dramatis Terus kita Hitam putihkan Itu Agak sedikit Berkurang Seperti itu Sebenarnya Bebas juga Tapi ada beberapa foto Mungkin yang terlihat Terakhir Yang diposting di Instagram Yang ada ombak Dan sebagainya Itu di Hitam putihkan Dan sebagian besar Di hitam putihkan Supaya Di kategori Foto story Kadang-kadang Seperti itu Kalau foto story Satu foto dengan yang lain Sehingga Orang melihat satu foto Ke foto yang dua Ketiga Itu Nyambung Karena warnanya Mengalir Sama Hitam putih Warna juga Jadi kalau warna Warna semua Kalau hitam putih Hitam putih Semua Seperti itu Biasanya kita bikin Bikin begitu Yang dicari Sebenarnya adalah Sebenarnya Apa ya Kalau di jurnalistik Foto itu harus Dramatis Kalau di jurnalistik Mendramatiskan Kejadian Iya Maksudnya kejadian itu Emang dramatis Dan kita harus Melihat Sebenarnya foto ini Bagus Di semua sih Warna oke Hitam putih oke Tergantung kita mau Bicara Bicara tentang Apa sebenarnya Oke Jadi Secara laki-laki Jadi Apa sih yang Buat Bro Stanley itu Lebih horny Atau Lebih Lebih terangsang Dengan Konsep foto Ataupun Misalnya Lebih suka Lebih interest Itu ke Makro Misalnya Ataupun Lebih interest Ke portrait Modeling Biasanya kan Fotografi terbagi-bagi Untuk melihat Kekonsistennya Sebuah Seorang fotografer Maksudnya Tapi di Saat-saat sekarang ini Fotografer Kebanyakan itu ya Lari dari Jurus aslinya Atau Jalurnya sendiri Dia keluar Misalnya Bang Darus itu dulunya Modeling Kemudian dia Agak sedikit melenceng Lari ke dunia Videografi Lebih ke interview Lebih ke portrait Org biasa Kemudian ada beberapa Fotografer terkenal juga Bukan tidak konsisten ya Tapi sudah mulai Bukan berpindah jalur juga Tapi Suka mencoba hal yang baru Sebenarnya Menurut Brostelli Itu hal yang biasa Atau memang ada Karakter dari seorang fotografer Itu lebih suka Untuk Mencoba Sesuatu yang lebih Bisa dikatakan Merangsang tadi Jadi pada dasarnya Memang Apa ya Tiap orang itu Punya Karakter 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 sendiri Dalam Dalam foto Tapi Akan tiba Suatu masa Dimana dia bosan Ada titik jenuh Jadi kadang-kadang Kalau teman-teman bilang Kan hiburan Untuk fotografer itu Kalau enggak jalan-jalan Beli kamera baru Atau beli lensa baru Itu Kalau so bosan itu Jadi kadang-kadang Ada titik jenuh Dalam memotret Jadi Sehingga dia perlu Mencoba hal-hal baru Kalau Kita sendiri Begitu juga sih Kalau so Sampai stuck Dan ini kita Sering lakukan Terus Aduh ini Sonak menantang lagi Jadi perlu ada Coba-coba Kita mau bikin ini Bikin ini Bikin ini Coba lensa ini Coba kamera ini Coba itu Seperti itu Jadi itu sebenarnya Yang dilakukan Cuma Masalahnya sekarang Perkembangan teknologi Itu cepat sekali Jadi kita harus Menyesuaikan juga Dengan Perkembangan teknologi Tapi sebenarnya Dia mengacu ke tadi Supaya enggak bosan Ya coba-coba lensa Yang baru Review-review Begitu Terus diskusi dengan Banyak orang Sebenarnya begitu Tapi tetap Konsisten sih Kalau sampai sekarang Masih konsisten Di fotografi Di foto Karena Investasi di video Mahal Sebenarnya sama juga Video foto top Mahal Oke dan nanti Teman-teman bisa melihat Beberapa Foto yang akan Eventabilkan Di layar Beberapa karya Yang mungkin Bisa dikatakan Membanggakan Dan menghasilkan Menghasilkan Di Dari bro Sally Jadi Mungkin buat teman-teman Yang suka dengar dunia Fotografi Bisa langsung ke Bro Stanley Ponto Lawokang Bisa cek juga Instagramnya Facebook Dan beberapa Sosial media Dari Stanley Dan Pokoknya Banyak hal Kalian Teman-teman ingin tanya Atau Bagaimana Untuk menjadi Seorang fotografer Yang Lebih ke Jurnalistik Bisa Lebih ke Pre-wedding Atau wedding Bisa juga Langsung aja ke Stanley Ponto Lawokang Tukang Sejarang sih Menteri Jawab bagi kurang Tidak juga Soal lebih interest ke Dokumentri Oke Dan masih soal fotografi Mungkin Terakhir Melihat-lihat Postingan dari Bro Stanley Itu ada beberapa Gambar-gambar drone Foto-foto drone Yang Bro Stanley Tampilkan Atau posting Di social media Apa sih Apa sih Perbedaan foto Memotret DSLR Atau foto Darat itu Dengan Foto Aerial Atau Foto drone Menurut Bro Stanley Apa Jadi Tahun Desember 2021 Itu ada Longsor Di Jalan Apa ya Mendekati Mangan itu Waktu itu Udah hujan deras Terus Longsor Waktu itu Tiba di lokasi Terus foto-foto Pakai Kamera Ya Pakai DSLR Waktu itu Tapi Belum Secara Belum Kuat Menggambarkan Sebesar Apa Sebenarnya Longsor Itu Menentupi Jalan Jadi Akhirnya Harus Gunakan Drone Drone Yang Kecil Terbang Dan Akhirnya Masyarakat Tahu Ternyata Longsor Itu Sebesar Itu Jadi Sebenarnya Ini Kita Kayak Secara Sudut Pengambilan Saja Jadi Jadi Mungkin Kalau ada Pohon Tinggi Terus Kita Nanya Pohon Jadi Sebenarnya Apa Yang Ingin Kita Sampaikan Jadi Sebenarnya Alat Itu Seperti Drone Atau Apapun Itu Action Cam Kita Gunakan Untuk Menyampaikan Pesan Jadi Waktu Itu Akhirnya Masyarakat Lihat Ternyata Longsor Sebesar Itu Pantas Untuk Membersihkan Longsor Itu Perlu Waktu Cukup Lama Karena Masyarakat Mulai Protes Kenapa Ini Lama Ternyata Mereka Tidak Tau Sebesar Apa Longsor Yang Menutupi Jalan Dan Memang Waktu Itu Lumayan Ada Berapa Batu Besar Terus Tanah Batu Bercampur Semua Dan Itu Membuat Susah Apain Waktu Waktu Libur Desember Itu Memang Agak Susah Untuk Membersihkan Agak Lama Itu Fungsi Dan Akhirnya Masyarakat Bisa Lebih Tahu Soal Situasi Jadi Foto Area Ada Berapa Hal Yang Kita Bisa Lakukan Untuk Dari Foto Yang Di Darat Dan Itu Hanya Bisa Di Apa Pesan Itu Hanya Bisa Tersampaikan Lewat Foto Area Dan Kita Beruntung Ya Harus Pakai Heli Kalau Dulu Kan Pakai Heli Jadi Dulu Zaman Dular Model Banyak Untuk Foto Informasi Di Zaman Sekarang Ini Teknologi Semakin Canggih Jadi Informasi Itu Memang Terbuka Lebih Mudah Untuk Memotret Banyak Fitur Fitur Yang Bisa Digunakan Dengan RON Lebih Mudah Untuk Memotret Itu Sih Oke teman-teman Itu Itu Kalian Sudah Lihat Beberapa Sebagian Hasil Dari Foto Hasil Jepretan Foto Mulai Dari Foto Darat Terus Juga Ada Beberapa Foto Dron Dari Bro Stanley Puntulowokang Mungkin Kalian Suka Beberapa Foto Sudah Diposting Di Beberapa Instagram Beberapa Sosial Media Salah Satunya Instagram Stanley Puntulowokang Fotografi Dan Mungkin Teman-teman Juga Tertarik Ingin Terjun Ke Dunia Fotografi Jadi Silahkan It's up to you Jadi Jika Kalian Tertarik Dengan Dunia Fotografi Silahkan Dilakukan Dan Kita Masih Dengan Stanley Kita Masih Ada Mau Tanya-tanya Sedikit Masih Ada Yang Mau Di Penasaran Soalnya Dunia Fotografi Ternyata Tidak Se-simple Yang Kita Bilang Tidak Se- Tidak Se-HP Yang Kita Lakukan Ternyata Fotografi Itu Luas Dari Beberapa Poin Yang Stanley Sampaikan Tadi Ada Beberapa Menambil Ternyata Tidak Semudah Yang Dibayangkan Jadi Banyak Jatuh Bangun Juga Soal Fotografi Ada Saatnya Di Atas Begitu Mener Ya Ada Saatnya Banyak Job Jatuh Bangun Oke Soal Fotografi Pernah Mener Merasakan Momen Yang Paling Parah Dalam Fotografi Misalnya Contohnya Di Memotret Kerusuhan Atau Perang Saudara Ada Ada Tidak Momen Yang Paling Bisa Dikatakan Paling Yang Paling Nekutkan Ketika Bro Stanley Memotret Sehingga Resikonya Tinggi Apakah Kamer Hampir Jatuh Pokoknya Apakah Ada Momen Seperti Itu Ada Beberapa Contoh Kesulitan Struggling Bencana Lebo Waktu Itu Motret Di Situasi Longsor Waktu Itu Waktu Itu Situasi Tanah Masih Labil Jadi Memang Kemungkinan Untuk Longsor Lagi Itu Bisa Terjadi Yang Begitu Ada Juga Tapi Masih Dalam Itu Lidangan Motret Di Perbatasan Penangkapan Nilaian Asing Itu Yang Yang Paling Itu Juga Agak Ngeri Ngeri Sangat Berisiko Karena Kadang Kadang Tidak Tau Bawa Apa Jadi Tanda Tanya Ini Waktu Motret Kadang Kadang Risiko Yang Harus Harus Di Ambil Terakhir Motret Ini Lombang Pasang Di Naga Satu Itu Kamera Basah Itu Tanya Kenapa Inak Foto Slow Speed Untuk Nyamatkan Diri Susah Jadi Tapi Hasil Fotonya Bagus Ya Lumayan Bagus Karena Memang Menggambarkan Bagaimana Pesisir Di Sanggih Terancam Terancam Oleh Abrasi Gelombang Pasang Dan Di Tiap Tahun Itu Trompe Daratan Berkurang Karena Itu Itu Saya Menggambarkan Itu Dan Datang Di Saat DPO Ombak Lagi Tinggi Tenggungnya Pas Foto Kamera Basah Cepat Pulang Bersihkan Masa Drybox Itu Sih Kalau Tadi Itu Soal Yang Momen Yang Menakutkan Saat Di Dunia Fotografi Atau Sedang Melakukan Foto Pengambilan Foto Kalau Momen Yang Paling Mengasihkan Mengambil Foto Itu Kira-kira Biasanya Di Acara Adat Yang Makan Makan Contoh Terudah Itu Terudah Itu Pesta Rakyat Besar Kita Foto Orang Tawa-tawa Minum-minum Jadi Yang Begitu-begitu Itu Serus Dan Kita Bisa Kalau Diterudah Kan Kita Bisa Makan Di Sepuasnya Sepuasnya Di Setiap Meja Itu Itu Sebagai Fotografer Punya Akses Jadi Bukan Tertarik Dengan Biasanya Seorang Fotografer Tertarik Dengan Lawan Jenis Jadi Bukan Tertarik Dengan Momo Tapi Dengan Bahaya Pertanyaan Ini Pernah Nggak Mener Melakukan Fotografi Model Maksudnya Model Perempuan Cewek Mungkin Lebih Kepotret Lepas Dari Status Sekarang Yang sudah Berkeluarga Dulunya Kan Belum Berkeluarga Sudah Terjun Ke Dunia Fotografi Pernah Enggak Mengambil Gambar Perempuan Atau Cewek Mungkin Lebih ke Portrait Untuk Kebutuhan Apa Kebutuhan Apa Bukan Kelainscape Ya Bukan Kelainscape Profile Sebagainya Misalnya Begitu Yang Terakhir Kan Motret Untuk 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 Profile Untuk Untuk Memotret Orang Itu Memahami Karakter Orang Memahami Memahami Tidak Langsung Foto Jadi Harus Ada Reset Juga Jadi Datang Langsung Ada Orang Orang Itu Dia Punya Angle Dan Pose Terbaik Dia 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 Itu Difoto Dalam Dalam Keadaan Apa Contoh Ada Pejabat Oh Ini Fotonya Bagus Angle Yang Ini Dan Dalam Posisi Seperti Ini Menunjukkan Kelibawanya Dia Oh Orang Ini Dia Foto Jadi Tiap Orang Itu Unik Perlu Pendekatan Yang Berbeda Berbeda Tiap Orang Yang Difoto Dan Kalau Teman Teman Yang Mulai Belajar Foto Foto Portrait Modeling Melatih Diri Untuk Berinteraksi Itu Yang Paling Penting Foto Portrait Ingat Teman Teman Itu Jadi Dari Bro Sandris Sudah Menjelaskan Soal Modeling Foto Jadi Kita Belajar Untuk Berinteraksi Dengan Dengan Orang Kita Foto Bukan Hanya Sekedar Objek Subjek Tapi Kita Harus Lebih Mendekatkan Lagi Dengan Objek Subjek Yang Kita Foto Yang Kita Ambil Tapi Kita Bukan Melihat Sisi Fulgaritas Boleh Fulgaritas Tapi Ataupun Sekedar Seni Saja Jangan Dengan Alasan Seni Ternyata Kita Menguak Fulgaritas Model Tersebut Tapi Kita Harus Bisa Menggali Lagi Objek Yang Kita Ambil Atau Seseorang Itu Untuk Nampak Lewat Foto Yang Kita Ambil Kira-kira Seperti Itu Apa Yang Stanley Puntul Loh Kan Jelaskan Dan Evan Suka Seiring Dengan Kedewasaannya Kita Berdua Oke Jangan Terlalu Jauh Menafsirkan Percakapan Kita Berdua Kita Langsung Balik Lagi Ke Fotografi Saja Sebenarnya Alasan Alasan Pertama Alasan utama Mener Atau Stanley Kenapa Suka Fotografi Kalau Tadi Kan Kenapa Fotografi Kenapa Alasan Utama Harus Jadi Fotografer Biasanya Kan Orang Oh Karena Hobi Oh Karena Pekerjaan Ini Ini Alasan 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 Paling Kuat Dari Stanley Poto Lokang Itu Menjadi Seorang Fotografer Apa Sebenarnya Jadi Foto Itu Sebenarnya Data Jadi Kita Mengalami Masa-masa Contoh Cari foto Sanya Tempo Dulu Susah Jadi Sebenarnya Dari Sekarang Kita Mbah Foto Itu Untuk Mengumpulkan Untuk Mengumpulkan Apa Mengumpulkan Data 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 Visual Sebenarnya Seperti Itu Jadi Sebenarnya Foto Itu Data Dan Kadang-kadang Kita Kesulitan Untuk Mengakses Data Contoh Foto Sanya Tempo Dulu Itu Susah Harus Cari Keluar Negeri Untuk Itu Bukan Download Dan Berbayar Nah Kenapa Kita Dengan Dengan Apa Dibekali Dengan Teknologi Yang Ada Sekarang Kenapa Tidak Memulai Untuk Mengumpulkan Data Data Visual Makanya Data Contoh Sanya Punya 145 Desa 150 Pulau Kenapa Kita Nak Mulai Mendokumentasikan Torampe Daerah Sendiri Itu Sebenarnya Si Kalau Ternyata Memulai Mendokumentasikan Torampe Daerah Sendiri Bukan Tidak Mungkin Suatu Saat Nanti Anak Anak Yang Akan Mengalami Kesulitan Seperti Apa Yang Teralami Sekarang Dan Lagi Kita Berusaha Untuk Di Di Luar Teman Sanghiyah Harus Lebih Rajen Untuk Mendokumentasikan Apa Yang Ada Di Sanghiyah Kalau Cuma Terang Dua Setelah Mampu Dokumentasikan Satu Sekarang Betul Sekali Jadi Sama Dengan Transformer Transformer Memanggil Semua Auto Untuk Menyelamatkan Bumi Oke Jadi Fotografi Itu Brustenly Tadi Sudah Jelaskan Sekali Lagi Jika Tertarik Bisa Langsung Boleh DM Apa Ini Itu Soal Fotografi Bisa Langsung Tanya Atau Mau Terjun Ke Dunia Teknis Fotografi Kalau Untuk Satu Tidak Akan Bertanya Banyak Soal Teknis Fotografi Karena Soal Teknis Itu Kebanyakan Ada Di Youtube Tapi Kita Lebih Ada Di Channel Stephen France Channel Channel Yang Lagi Teman Teman Yang Lain Bisa Kalian Akses Di Sana Dan Stephen Lebih Tertarik Untuk Menggali Fotografi Dari Brustenly Ini Karena Lebih Passion Itu Sulit Untuk Dijelaskan Dan Seleranya Itu Sedikit Berbeda Dari Fotografer Fotografer Yang Lain Jadi Stephen Berusaha Untuk Menggalinya Selera Itu Tidak Bisa Dipaksa Jadi Mungkin Teman Teman Berselera Bukan Berselera Ke Stanley Oke Bener Kasih tips Dulu Buat Teman Teman Yang Di Rumah Bila Ingin Menjadi Fotografer Yang Baik Mungkin Sama Dengan Apa Ya Setiap Hari Kita Lihat Kakek Evin Itu Setiap Hari Posting Sesuatu Jadi Sebenarnya Yang Terlalu Butuhkan Konsistensi Dalam Berkarya Maksudnya Apapun Itu Terlalu Punya Akses Sekarang Punya Internet Punya Jaringan Internet Punya Tools Punya Gear Punya Peralatan Kamera Walaupun Sekarang Dengan HP Sebenarnya Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Berkarya Sebenarnya Makanya Sebenarnya Kalau Konsisten Sebenarnya Hari Ini Ada Event Tapi Tetap Ada Sesuatu Yang Bisa Mendokumentasikan Hari Itu Karena 1 ke 24 Jam Itu Ada Kejadian Ada Kejadian Ada Sesuatu Yang Terjadi Dan Kadang Kadang Tidak Tahu Bahwa Ternyata Sespesial Itu Mungkin Cuma Orang Potong Jalan Ternyata Sespesial Itu Orang Penting Yang Potong Jalan Jadi Terang Harus Lebih Banyak Mengumpulkan Informasi Dan Kadang Kadang Salah Satu Terempel Itu Apa Hambatan Bukan Hambatan Juga Lengah Fotografer Lengah Adalah Di Saat Dia Membangun Komunikasi Dengan Sesama Dia Fotografer Cuma Dulu Yang Fotografer Padahal Informasi Yang Paling Banyak Terkumpul Itu Mungkin Dari Lintas Profesi Orang Duduk Nongkrong Dengan Teman Teman Arsitek Punya Angle Itu Akhirnya Duduk Dengan Teman Petani Mudah Sengih Oh Ternyata Oh Begini Teman Anak Motor Stick Stick Jadi Sebenarnya Jadi Kalau Duduk Dengan Teman Teman Yang Lain Yang Lain Melulu Bicara Fotografer Bicara Bukan Melarang Duduk Sesama Fotografer Atau Videografer Tapi Angle Yang Dapat Pasti Akan Seputar Itu Lensa Kamera Bicara Tapi Kalau Duduk Dengan Teman Teman Yang Lain Oh Ternyata Ada Ini Itu Baking Kayak Informasi Dan Sehingga Bisa Ada Hal Hal Tertentu Yang Bisa Bisa Ini Bagus Untuk Jadi Project Keren Keren Dari Sisi Itu Sih Lintas Provinsi Oke Tiga Inspirator Atau Toko Fotografi Yang Paling Menginspirasi Stanley Potolokan Tiga Saja Yang Sangat Mempengaruhi Cara Motret Dari Stanley Seorang Stanley Potolokan Kalau Indonesia Bang Arbain 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 Rambut Arbain Rambai Satu Berapa Kalo Di Indonesia Kalo Indonesia Antone Ismail Antone Ismail Luar 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 Mungkin Apa John Stan Mayer Itu Luar Biasa John Stan Mayer Tiga Itu Yang Menjadi Keyblood Atau Inspirator Masih Masih Banyak Tiga Sudah Cukup Jadi Mungkin Teman Teman Ingin Tahu Sebenarnya Apa Ya Bisa Dibilang Skill Dari Stanley Caranya Memotret Konsepnya Atau Bayang Bayang Cara Dia Memotret Seperti Apa Mungkin Bisa Dilihat Dari Tiga Orang Ini Mungkin Teman Kenal Dengan Tiga Fotografer Yang Bro Stanley Sudah Sampaikan Tadi Dan Sekali Lagi Kalau Tertarik Silahkan Coba Fotografi Pokoknya Fotografi Itu Sangat Menyenangkan Bener Betul Dan Bisa Menyampaikan Informasi Pokoknya Bisa Mengumpulkan Data Banyak Hal Bukan Hanya Sekedar Foto Diam Kemudian Kita Posting Di Sosial Media Atau Kita Cetak Kemudian Taruh Dalam Album Kemudian Kita Pajang Di Tembok Tapi Setelah Kita Mendengar Tadi Informasi Dari Stanley Poto Oke Kita Bisa Tahu Dan Dapat Kesempatan Untuk Bisa Lebih Suka Lagi Dengan Fotografi Dan Bisa Lebih Tahu Dan Fotografi Ini Bukan Hal Mudah Tentu Saja Bukan Hal Murah Juga Karena Butuh Pengorbanan Diri Dan Pengorbanan Dana Oke Berasa Cukup Dulu Untuk Tanya jawab Dengan Stanley Pontolowokang Seorang Fotografer Oh iya Evan juga Lupa Bahwa Saat ini Stanley Pontolowokang Masih Menjadi Seorang Kontributor Di National Geography Majalah Tentang Dulunya Evan tahu Flora Dan Fauna Evan suka Sekali Untuk menjadi Bagian Dari National Geography Tapi Tidak Kesampaian Belum Belum Tapi Sudah Diwakil Oleh Stanley Pontolowokang Dengan Karya-karyanya Kalian Bisa Cek Majalanya Yang Sudah Banyak Terbit Dan Isinya Juga Tentang Of course Sangihe Betapa Besar Kontribusi Atau Kecintaan Dari Stanley Pontolowokang Tentang Sangihe Kemudian Dia Dituangkan Dalam Majala Karena Juga Jadi Contributor Di Majala Mata Oh Oke Majala Majala Jadi Mungkin Kalian Bisa Mau baku tes Dan Stanley Boleh Oke Menasa Jukup Untuk Tanya-jawab Saat ini Di Channelnya Epen Nanti Akan Posting Juga Ini Di Facebook Buat Teman-teman Yang Suka Sekali Lagi Dengan Fotografi Silahkan Cobalah Mungkin Dari Oke Terakhir Ini Yang Paling Apa Yang Paling Sensitive Dari Dunia Fotografi Soal Merk Ini Curang Merk Kamera Yang Terbaik Semua Terbaik Tergantung Kebutuhan Ada Produk Yang Sempurna Jadi Belum Di Endorse Nanti Mudah-mudahan Canon Atau Merk Apapun Yang Mendengar Video Ini Jadi Kita Lebih Merek Merk Akan Dipatinkan Oke Terima kasih Sekali Sekian Dulu Untuk Tanya Jawab Terima Terima Tanya Terima